Beras dengan merek ini dipajang di sualayan maupun pasar berdampingan dengan merek-merek beras lainnya yang memiliki label dan memenuhi peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2018 tentang kewajiban mencantumkan label kemasan. Beras berbagai merek dan tanpa label kemasan ini, beredar di pasaran maupun sualayan, diduga merupakan beras campuran antara beras bulog dan beras impor yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau melalui jalur ilegal. Dugaan pengoplosan beras ini dilakukan sejumlah distributor yang ada di Tanjung Pinang. Menanggapi hal tersebut, Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Polisi Hari Golden Heart mengatakan, saat ini Polda Kepri masih melakukan penyelidikan terhadap masuknya beras impor dan pengoplosan beras di Provinsi Kepri. Sementara itu, Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Dharma Yugo Hermansyah menegaskan, beras impor dilarang masuk ke pasaran. Hal itu berdasarkan Pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 tahun 2018 tentang ketentuan ekspor dan impor beras. Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 tahun 2020 tentang ketentuan impor gula. Dan hal itu hanya bulog yang boleh mengimpor beras. Kota yang tahu kondisinya seperti apa, tapi memang pasti dilarang pas. Impor beras itu sudah pasti dilarang. Hanya bulog yang bisa melakukan seperti itu. Kecuali yang barang-barang memang yang khusus ya untuk industri, itu industri yang impor sendiri seperti itu. Tapi kalau nanti diimpor, kemudian diganti karung supaya bisa jadi wadah beras lokal, ya itu mungkin sudah tindakan yang harus ditindaklanjuri dari hasil pemeriksaan seperti itu. Dan perlu ada bukti juga nanti biar teman-teman bisa melakukan pengawasan di lapangan. Iya Pak, terus apakah boleh? Terkait beredarnya beras oplosan dan beras impor di Tanjung Pinang, Dharma mengaku pihaknya belum mendapatkan laporan. Namun pihaknya segera menurunkan tim guna melakukan pengecekan. Selain itu, pihaknya juga meminta Dinas Perdagangan Tanjung Pinang dan Provinsi Kepri untuk melakukan pengecekan dan pengawasan terkait hal tersebut. Zubrianto melaporkan dari Tanjung Pinang.